Anggota Polres Lampung Tengah dihadang masa saat hendak menangkap terduga bandar narkoba di kampung terbanggi besar, Lampung Tengah, pada Senin 5 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kasa tersersen narkoba Polres Lampung Tengah, AKP Dwi Atmayovi Wirabrata mengalami luka akibat senjata tajam. Masa juga melakukan perusahaan terhadap mobil petugas. Tidak hanya itu saja, akibat perlawanan dari sekelompok masa tersebut, mengakibatkan dua tersangka narkoba melarikan diri. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Lampung Tengah, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovye Fahlevi Sanjaya mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat tujuh orang yang telah ditetapkan tersangka, yakni IS 40 tahun, HS 32 tahun, H 28 tahun, T J 49 tahun, A A 33 tahun dan AS 39 tahun. Kapolres menjelaskan, pada hari Senin 5 Desember 2022, jajaran Polres Lampung Tengah dipimpin AKP Dwi Atmayovi Wirabrata melakukan penangkapan bandar narkoba di kampung terbanggi besar. Empat orang yang diamankan yaitu YS. HS, H dan T, pada saat melakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan didapat barang bukti penyalahgunaan narkotika di ruang tamu tersangka HS. Barang bukti tersebut berupa 2 bungkus klip bening ukuran sedang berisi kristal putih diduga sabu, 1 buah alat hisap bom, 1 buah pipa kaca pirek, 2 buah korek api gas, 4 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. Total berat barang bukti diduga narkotika seberat 0,73 gram. Adapun penghadangan dan penyerangan terhadap reser senarkoba oleh massa dimulai saat keempat tersangka akan dibawa menuju Polres Lampung Tengah untuk diproses. Sekelompok massa dengan senjata tajam, kayu dan batu menghadang laju kendaraan petugas yang berisi keempat tersangka. Sekelompok massa tersebut juga memecahkan kaca mobil bagian belakang dan samping kiri. Kemudian, massa merebut paksa 2 tersangka berinisial HS dan T. Sedangkan, 2 tersangka lain berinisial HS dan H berhasil dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses. Kapolres menambahkan, adanya peristiwa tersebut kasat narkoba langsung membuat laporan resmi ke Polres untuk tindakan selanjutnya. Menurut Kapolres, peristiwa perlawanan warga tersebut masuk kriteria paksaan dan perlawanan kepada pegawai negeri sipil. Dalam hal ini adalah petugas kepolisian. Masa yang menghadang dianggap telah menghasut atau menghalangi supaya jangan mau menuruti prosedur kepolisian di muka umum dengan lisan atau keterasan. Kemudian pada selasa 6 Desember 2022, personel gabungan Tim Tekap 308, Sat Narkoba dan Sat Sabara melakukan penangkapan terhadap pelaku penghadangan dan penyerangan di Dusun 1, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan J, AA, AS, dan seorang pelaku pengguna narkotika berinisial T yang sempat dibawa kabur berinisial HS, dan masih dalam pengejaran petugas. Kemudian, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti penyerangan berupa satu buah senjata tajam jenis laduk, satu batang kayu dan beberapa bongkahan batu. Para pelaku narkotika, disangkakan dengan pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 U nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Kemudian untuk para pelaku tindak pidana penghadangan dan penyerangan petugas diancam pasal berlapis yaitu pasal 160 KUH pidana atau pasal 211, 212, 214 KUH pidana, atau 170 KUH pidana. Kasus yang kemarin sempat viral itu ketipan sedikit-sedikit video yang beredar ada aksi penyerangan terhadap petugas. Jadi kami rilis hasil ungkap juga kronologis kejadiannya yang sebenarnya pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.30 ini Pada awal mula penangkapan terhadap empat orang bandar narkoba yang sudah menjadi target. Memang empat narkoba tersebut sudah lama menjadi target yang diincar sebagai bandar narkoba di Terbangi Besar. Tempatnya di Dusun 1, Kampung Terbangi, Kecamatan Terbangi Besar. Saat dilakukan pengledahan di badan dan sekeliling tersangka, yang saat itu tersangka menjadi target adalah pesangka HS. Yang masih ada berada di rumah, petugas melalui penangkapan beserta pengledahan. Dan dapat diamankan dua bungkus klip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai. Dan satu buah alat hisap atau yang disebut bong, bong sabu-sabu sisa pakai. Juga satu buah pipa kaca yang mereka biasa sebut pirek. Selanjutnya dua buah korek api gas yang sudah disediakan. Juga empat buah plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Yang terakhir dua buah plastik klip. Yang ditotal berat bruto barang bukti. Yang diduga narkotika jenis sabu itu adalah 0,73 gram. Itu kejadian penangkapan pertama. Dari empat orang yang telah diamankan, bakat petugas yang dipimpin langsung oleh AKP Yopi pemerintahkan untuk segera dibawa komando. Dan kemudian saat para tersangka dimasukkan dalam kendaraan operasional, yaitu mobil milik satresan narkoba, untuk dibawa komando, terjadi penyerangan oleh sekelompok massa. Dan... Pembang itu? Bukan, mbak. Aish. Korang saya melihat kok. Ya. Gak ada orang di sana, mbak. Hah? Gak ada orang di sana. Bisa mah, ada orang kekah ke situ. Hai. Hei. Ikut. Cukup ombak. Dengan sendiri, gak hanya-hanya. Hehehe. Dari Lampung Tengah, Sutowo, Kupas TV melaporkan. Dari Lampung Tengah, Tengah, Tengah. Tengah, Tengah. selamat menikmati